Pemirsa keterbatasan tidak menjadi penghalang bagi penyandang disabilitas Tuna Netra untuk berangkat haji. Jemaah calon haji Tuna Netra asal Binjai, Sumatera Utara, tunaikan haji setelah 13 tahun didaftarkan haji oleh ibunya. Menyandang disabilitas Tuna Netra tak mengurungkan niat putri Aura Hermawan menunaikan ibadah haji. Aura merupakan jemaah asal Binjai, Sumatera Utara yang terbilang masih muda. Wanita berusia 21 tahun ini ternyata sudah didaftarkan haji sejak usianya masih 8 tahun oleh orang tuanya. Dengan penuh haru, Ibunda Aura menceritakan antusias mereka bisa mendapatkan undangan ke rumah Allah di Arab Saudi pada tahun ini. Aura buta sejak dirinya baru dilahirkan. Kasih sayang orang tuanya yang besar menjadikan Aura mampu menjadi koreah nasional dan juga penghafal Al-Quran. Kan ada yang kayak baby blues gak mau sama anaknya. Kalau mama sih gak gak sama papa itu, yaudah selalu sangat sayang, menyayangi Aura banget lebih. Berusaha gitu bapaknya, sampai dia usia berapa gitu. Sampai 11 tahun, cuman usaha. Berbagai prestasi pernah diraih Aura. Dirinya berharap Aura dan ibunya dapat menjadi haji yang mabrur. Dan kembali ke tanah air dalam kondisi selamat. Dari Mekah Arab Saudi, Fahmi Firdaus, Naswar, Ainews, Media Center, Haji 2024, melaporkan.